Jadi misalkan teman-teman bertanya, saya mau jual kopi kisaran harga Rp1.000-Rp1.500, teman-teman bisa pakai pembanding kompetitor yang ada di pasaran menggunakan bahan metalis. Tapi kalau misalkan kopinya segmen premium, teman-teman menggunakan bahan aluminium foil. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, Stay tuned di channel Youtube TV Bisnis Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Niwa dari dikemas.com Kali ini kita akan coba sharing kembali tentang kemasan kopi, yakni kemasan kopi saset rakan-rakan semuanya. Nah, kalau kita lihat beberapa kemasan yang umum kita jumpai, gitu ya. Kemasan kopi saset, kemasan kopi ini biasanya dikemas dengan kemasan standing pouch seperti ini ya. Ini kemasan kraf, foil ya. Dengan model label sticker seperti ini. Kelemahannya, kalau kita mau pakai informasi yang cukup lengkap, dua muka dan belakang, gitu ya, dua sisi, biasanya biayanya tentu akan cukup mahal. Nah, ini sudah lebih baik dibanding kita lihat kemasan-kemasan kopi kantong, ya. Dengan kemasan plastik di sablon atau dengan sticker juga, maupun dengan kemasan kertas kraf juga ya, kertas samson, gitu ya, yang seperti kertas semen, gitu ya, warna coklat itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, ada alternatif ya, kalau misalkan kemasan kopi ini kita mau naik kelas, ya, bahasan kita. Pertama, dari kemasan kraf dengan sticker itu kita naik dengan kemasan sablon seperti ini. Ya, ini satu muka, ya, yang ini kemasan dua muka, ya. Informasinya tentunya juga lebih banyak, untuk pilihan warnanya juga kita bisa sesuaikan lebih elegan, ya. Nah, terkait untuk desain, nanti kita bisa menyesuaikan, ya, kalau informasinya cukup minimalis seperti ini, kita nanti bisa pakai model karakter, ya, entah batik, misalkan, atau ciri khas dari tenun per wilayah, misalkan. Nah, kemudian, kalau memang mau lebih banyak informasi yang dicantumkan, boleh jadi kita mencantumkan cara penyajian di bagian sisi belakang. Kemudian, kita coba naik kelas kemasan kopi berikutnya, yaitu menggunakan model printing. Nah, ini printing standing pots, teman-teman, ya, kemasan standing pots kopi, sudah full warna, gitu ya, karena dengan printing. Informasinya tentu akan lebih lengkap, untuk dari sisi desain juga pastinya juga lebih menarik, dari sisi warna, sangat berbeda tentunya, ya. Ini perbandingan antara printing dengan sablon. Kalau ini standing pots, saya mau kasih lihat juga, ini kemasan kopi saset, printing juga, ya, printing, printing alu paper, ya. Jadi, luarnya art paper, dalamnya sudah kemasan alu foil. Kebetulan, ya, saya pegang kemasan kopi untuk ukuran kecil, ya, karena untuk drip coakingnya. Nah, tapi, dimungkinkan, selain standing pots, kita buat bentuk model saset, seperti ini. Kalau yang kopi, biasanya untuk kopi celup, ya, kalau misalkan rekan-rekan semuanya juga sudah cukup familiar. Nah, kalau yang tadi, model sablon dan printing sederhana, ya, berikutnya, kita akan coba bahas terkait dengan pilihan alternatif kemasan kopi saset. Nah, kalau misalkan kita lihat, ya, kemasan saset sendiri, ada dua model yang sering kita jumpai di pasaran. Yang pertama, ini saya ambil contoh, misalkan kemasan kapal api, seperti ini. Kapal api saset, kita lihat, ini model renteng, ya. Nah, saya coba buka satu. Nah, renteng, ya, ini model saset kecil dengan seal tiga, atau kita sering sebut center seal, gitu ya. Kenapa? Ya, karena untuk bagian seal ada di bagian tengah, ya, ini kita lihat seperti ini. Ada juga pembandingnya yang untuk saset ukuran kecil, yaitu Nescafe, ya. Ini juga renteng, ya, kita sebutnya three side seal, atau tiga sisi seal, ya. Satu, dua, dan tiga. Berarti, dia seal di bagian samping. Ya, ini kalau misalkan kita lihat dari sisi ukuran, sebetulnya kurang lebih, ya. Selisihnya sedikit, ya. Ini kalau misalkan saya posikan sejajar seperti ini, ya, tapi ada perbedaan dari sisi model seal, ini center seal, yang ini three side seal. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti pada saat Anda pemilihan bahan kemasan kopi saset itu sendiri, karena hal ini mempengaruhi ukuran roll kemasan plastik terbuka, ya. Nah, bedanya apa yang saset center seal sama yang three side seal, selain berpengaruh dengan mesin, mesin pengemasnya menggunakan teknik yang berbeda untuk teknik sealingnya, desain juga akan sangat berbeda. Jadi, kalau misalkan dari sisi desain, tentunya kalau ini terbuka, begitu, bagian belakang itu harus dipisah jadi dua, sebelah kanan desain utama dan sebelah kiri desain utama. Nah, tapi berbeda dengan model three side seal, ya, depan dan belakang itu boleh jadi dibuat samping, ya, kanan dan sisi kiri. Nah, ini perbedaan, saya mau yang center seal atau saya mau pakai yang model three side seal. Mesinnya berbeda, desainnya berbeda, nanti di biaya bahan plastik juga akan berbeda. Nah, kemudian untuk model, ya, selain model yang barusan, ada juga model seperti ini, ini kita sebut dengan stick, ya. Kemasan stick, ini yang kemasan saset, ya. Ini juga sama, ini kita sebut kemasan saset, cuma ukurannya juga lebih besar, ya. Oke, kemudian perbedaannya apa? Oke, kalau ini kita lihat, ya, ABC kopi susu, dia 30 gram, kemudian untuk gilus teradika, ini kebetulan 23 gram, ya. Ini kalau misalkan kita lihat, posisi seperti ini, ada plus minus, pastinya, gitu ya. Nanti kita akan bahas di akhir sharing ini terkait dengan model kemasan tambahan, atau kita sering sebut double packaging. Nah, karena perbedaan ukuran model itu juga berpengaruh dengan bahan juga, ya. Berikutnya kita akan lihat, ya, karena mesin, Anda pasti punya alternatif, menggunakan mesin baru, atau mesin pengemas rekondisi. Kalau misalnya sudah seperti ini, memang harus pakai mesin pengemas otomatis, tidak bisa manual, gitu ya. Nah, alternatifnya kalau dananya terbatas seperti apa? Ya, mesin Anda bisa pilih rekondisi, ya, atau mesin baru, ya. Nah, kemudian kalau untuk bahan plastik, kan nggak mungkin kita beli rekondisi, harus baru, tapi ada alternatif, ya, ini pilihan bahan yang Anda gunakan. Ya, kita sebut saja misalkan metalis atau alufoil. Nah, kemudian perbedaannya apa? Nah, kalau misalkan Anda jual, ya, untuk kemasan pasaran 1000-1500, umum yang kita sering jumpai, biasanya menggunakan bahan kemasan metalis. Tapi kalau untuk kemasan premium, ya, seperti Nescafe ini, ya, ini ukuran segini 2 gram, ya, kalau dibandingkan kapal api ini 6,5 gram. Nanti kita lihat, dia menggunakan kemasan apa. Tapi untuk kemasan premium, biasanya menggunakan bahan aluminium foil. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Untuk Nescafe, untuk kemasan kopi premium, apakah betul kemasan ini menggunakan bahan aluminium foil, ya, teman-teman, ya. Saya coba buka. Ya, oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk Nescafe, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kemasan kopi premium, memang sebaiknya atau idealnya banyak dicumpai menggunakan kemasan aluminium foil. Kenapa kemasan aluminium foil? Karena untuk aluminium foil punya ketahanan yang lebih baik dibanding kemasan bahan metalis, ya. Dan dari sisi harga, tentu saja, kemasan bahan aluminium foil lebih mahal dibanding dengan kemasan metalis. Sekarang kita coba lihat kemasan kopi kapal api. Kita coba buka. Oke, saya coba keluarkan isinya dulu. Oke, saya coba keluarkan isinya dulu. Ya, ini teman-teman, kapal api, ya, menggunakan bahan metalis, ya. Di sini, kalau misalkan kita lihat, kita sandingkan begini, ya, ada perbedaan warna cukup mencolok, ya. Kalau karakter metalis cenderung lebih mengkilat, kalau yang aluminium foil boleh sebut kita agak doff, gitu, ya, tidak terlalu mengkilat. Ini perbedaan antara metalis dengan alufoil, ya. Untuk sisi ketebalan juga bisa berpengaruh, ya, apakah dua lapis, apakah tiga lapis, nanti kita bisa sesuaikan, sesuai dengan budget juga, termasuk ketebalan kemasan plastik itu sendiri. Oke, kalau ini tadi yang kemasan saset, ya, antara kapal api dengan nescafe, jelas, ya. Yang nilainya, kalau kita lihat kapal api itu menggunakan metalis, yang nescafe saset kecil menggunakan bahan aluminium foil. Sekarang kita coba lihat. Umumnya, ya, beberapa jenis ukuran kopi yang masuk ke kami, ya, misal seperti ini, ya. Yang jadi acuan adalah ukuran ABC kopi susu seperti ini, ya, menggunakan model center seal. Kalau misalkan ABC kopi susu ini 30 gram, kebetulan kita punya sampel, ya, ini 25 gram. Jadi ukurannya sama persis, tapi berbeda di isi, ya, kebetulan ini kopi gula dengan kapulaga, yang satunya kopi susu plus gula. Jadi udah, udah di mix. Kita coba lihat, buka isinya. Oke. Untuk kemasan kopi susu set, ya, yang paling sering, ya, masuk di klien kami, ya, masuk ke kami, menggunakan pendekatan bahan ABC. Oke, jadi kalau kita lihat, ini menggunakan bahan metalis, ya, ini untuk pembanding, ini metalis, ini aluminium foil, ya, lebih jelas bedanya. Oke. Ini ABC susu ukuran 35, 30 gram, ya, kalau misalkan kita lihat, yang ini pembandingnya range, kita bisa ambil kisaran, ya, dari 20 gram sampai dengan 30 gram, gitu ya. Oke, ini ABC, kita masih punya sampel juga, oke, Torabica Cappuccino, masih sama, ya, kalau kita lihat, ABC menggunakan kemasan center seal, ya, sekarang pembandingnya adalah Torabica Cappuccino yang menggunakan kemasan bentuk triset seal, ya. Kalau ini posisinya sama-sama, seperti ini, ya, berdiri, ya, sebetulnya bentuknya kurang lebih hasil jadinya, berbedaannya hanya ada pada bagian seal, ya, oke, kita coba lihat Torabica Cappuccino kira-kira menggunakan bahan apa, ya. Oke, isinya memang lebih banyak, ya, oke, kita akan coba lihat, nah, ini teman-teman, ya, Ini juga menggunakan kemasan metalis, ya, sama-sama tekstur ininya mengkilat, ya, kemasannya. Ya, berbeda di bentuk, ya, ini Cappuccino, ya, center seal, ABC, tadi, ABC center seal untuk Cappuccino, ya, triset seal, ya, samping. Nah, perbedaan di desain, kalau misalkan kita lihat, ya, desainnya seperti ini, teman-teman, ya, kalau Cappuccino, ya, kanan dan kiri, gitu ya, kalau ABC susu, ya, ini di tengah, kemudian desain samping, ya, kita bagi dua untuk bagian belakang, kanan dan kiri, ya. Nah, ini perbedaan desain ketika teman-teman memilih menggunakan center seal atau menggunakan kemasan triset seal. Oke, kita masih punya sampel juga, ya, semua coba buka kemasan Torabica Gillos, ya, yang lagi booming juga, ini. Untuk kemasan setik, nah, ini bedanya, ini kebetulan setik, ya, saya coba tuang dulu isinya. 23 gram, ya, Torabica Stick Gillos. Ini menggunakan model kemasan center, ya. Oke, setelah kita buka, kita lihat, ya, menggunakan bahan metalis, teman-teman, ya, ini bentuknya desain seperti ini, ini setik, ya, ini kalau kita lihat, 23 gram, ya, Kalau yang gilos, sorry, yang Torabica Cappuccino, 25 gram, ya, mirip-mirip, cuma beda 2 gram, ini 23 gram, tapi bentuknya setik panjang, ya, kalau ini model saset, ya, dengan gramasi 25 gram. Anda pilih mana, saset atau setik, tentu berpengaruh dengan mesin maupun bahan yang digunakan. Oke, kita coba bandingkan, nah, luak kofi, ya, premium, apakah kemasannya juga premium, kita akan coba lihat sama-sama. Oke, saya coba ganti tempat. Oke. Untuk kopi luak premium, ya, saset, setik ini menggunakan gramasi isi 20 gram juga, ya. 20 gram, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kemasan premium, memang menggunakan kemasan aluminium foil, teman-teman. Ya, ini saya bandingkan dengan Torabica, ya, oke, ini, eh, Torabica, ya, gilosmik, metalis, ya, untuk kopi luak premium, ya, menggunakan bahan aluminium foil. Jadi, kalau misalnya kita sandingkan dengan Nescafe Classic, yang tadi saya sebut premium, ya, bahannya sama, ya, menggunakan aluminium foil. Oke, ini penjelasan tentang bahan. Jadi, misalkan teman-teman bertanya, saya mau jual kopi kisaran harga Rp1.000-Rp1.500, teman-teman bisa pakai, membanding kompetitor yang ada di pasaran, menggunakan bahan metalis. Tapi, kalau misalkan kopinya segmen premium, teman-teman menggunakan bahan aluminium foil. Oke, dan di sesi terakhir ini, ya, yang perlu teman-teman tahu juga, ya, biasanya menggunakan kemasan double box. Ya, double box, sebentar. Oke. Kemasan double box, ya, yang kita lihat, umum, ya, kalau nggak dikemas renteng, gitu ya, kemas renteng untuk distribusi, ya, atau nanti kalau renteng, biasanya memang penjualan, misal pasar tradisional, atau untuk di toko-toko kecil, maka ini bisa kita gantung. Tapi, misalkan untuk masuk ke retail modern, ya, supermarket, walayan, bisa menggunakan double box, kemasan box seperti ini, ya, per isi 5 saset, misalkan, ya. Kemudian, untuk double box, double packaging yang lain, ya, bisa menggunakan juga kemasan bahan seperti ini. Nah, ini yang saya mau coba kasih lihat juga, seandainya kemasannya double packaging, ya, untuk kemasan premium, ya, untuk besar isinya bisa menyesuaikan apakah double packing untuk 3 saset, atau double packing untuk 5 saset, itu menyesuaikan. Apakah untuk kemasan double packing juga menggunakan kemasan aluminium foil? Ya, jawabannya tentu saja tidak, ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat, untuk double packing, ya, kemasan apapun, ya, yang kami jumpai, untuk double packing menggunakan bahan metalis, meskipun kemasan utama yang ada di kopi utama, ya, itu menggunakan bahan aluminium foil. Nah, ini perbedaan atau strategi cara kita ketika pemilihan bahan, ukuran, bentuk terkait dengan kemasan kopi saset, ya. Apakah Anda kemasan premium, ya, kopi premium, berarti bahannya, ya, juga premium, tapi kalau misalkan double packing, Anda bisa punya alternatif bahan berikutnya, yakni menggunakan kemasan metalis seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, sharing terkait kemasan kopi saset. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel kami, TV Business, ya, dan follow akun Instagram kami di Kemas Rumah Kemasan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.